Pemirsa lama ditinggal pengundinya aset rumah susun sederhana sewa atau Rusunawa Marunda, Jakarta Utara raib di jarak orang tidak bertanggung jawab. Tidak hanya barang-barang kecil pemirsa, barang-barang yang menempel di dinding seperti besi, pintu hingga kabel raib di gondol pencuri seperti yang dilaporkan oleh rekan Salam Rahmat berikut ini. Pemirsa selama beberapa waktu belakangan kami mendapatkan informasi bahwa aset Rusunawa Marunda yang terletak di Cilincing, Jakarta Utara ini sudah berkali-kali dijarah oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dan kalau dari pantauan kami di lapangan kondisinya saat ini memang sudah sangat memprihatinkan, lantaran ini memang sudah tidak berpenghuni lagi sejak September 2023 lalu. Dan memang dari informasi yang kami dapatkan juga dari pihak BRIN ini menyebut bahwasannya Rusunawa Marunda ini sudah tidak layak hudi lagi lantaran ada beberapa bagian pada bangunan gedung ini yang sudah mulai ambruk. Di tengah kondisi tersebut ini nyatanya banyak pihak yang mengambil kesempatan dengan melakukan penjarahan atau pencurian aset-aset negara yang ada di Rusunawa Marunda, Jakarta Utara ini. Seperti di antaranya pelafon, pintu, jendela, lalu juga kloset maupun juga besi ini turut dilakukan penjarahan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan diduga aksi pencurian ini terjadi ketika warga Rusunawa Blok C ini direlokasi ke rusun-rusun terdekat yakni rusun padat karya dan juga rusun nagrak. Para pencuri ini diduga masuk dari sejumlah jalan tikus serta akses yang memang tidak dijaga. Meskipun dari pihamanan pun ini sudah memberikan pagar penghalang begitu namun dari para penjarah atau juga pencuri ini berhasil menjebol dari keamanan yang memang sudah disiagakan di kawasan sekitaran Marunda, Jakarta Utara ini. Dari pihak aparat kepolisian juga hingga saat ini pun belum bisa menangkap para pelaku yang melakukan aksi penjaraan ini. Dari Jakarta, Salam Rahmat Sutrisno.